Lagunya indah sekali, saya suka sekali lagi Dan disini terlihat ya Biru yang mengirimkan sebuah jet kepada Cinta Kapan-kapan, saya pasti mampir ke kedainya Kemudian Biru pun mengatakan kepada Cinta kalau kapan-kapan dia akan mampir ke kedainya Cinta Halo, iya saya juga suka banget lagu ini Dan tentu saja Cinta pun seneng banget ya membaca jet dari seseorang itu yang padahal itu adalah Biru Makasih buat komentar kamu ya, dan saya tunggu kamu mampir di kedai saya Dan ternyata Cinta membalas jet yang dikirimkan oleh Biru itu Tentu saja Biru pun seneng banget ya, dia berbunga-bunga Yes, biarpun dengan nama lain, rasanya aku seperti kembali lagi menjadi suami kamu Cinta Dan hingga pada akhirnya mereka berdua pun sama-sama tersenyum Cinta tersenyum Biru tersenyum Ya walaupun Cinta gak tau ya kalau itu adalah Biru Sementara itu terlihat ya Biru gak sengaja menemukan foto anak kecil Dan dia bertanya apakah ini adalah anaknya Tante Rita Dan kalian bisa lihat ya ternyata Aris terus mengawasi apa yang dilakukan oleh Cinta Dan sekarang dia pun sadar kalau Cinta akan semakin menjauh Andai saja aku bisa terus memeluk kamu seperti ini Dan sepertinya Biru tuh emang bener-bener udah jatuh hati banget ya Ketika Cinta jatuh di pelukannya Dia tuh ingin semuanya ini terus berulang Dan nampaknya sekarang ini Aris semakin khawatir ya Kalau dia akan semakin menjauh dari Cinta Nah ketiga pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Ijabah Cinta Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 hari ini Dan kalian bisa lihat ya bagaimana bahagianya Biru dan bahagianya Cinta Ketika mereka membaca jet-jet itu Ya pokoknya disini Cinta tuh gak tau ya kalau orang yang ngejet dia itu adalah Biru Sementara Biru bahagia karena orang yang ngejet dia itu adalah Cinta Ya jet dia dibalas oleh Cinta Bahkan disini dia pun langsung tersenyum Ya tersenyumnya tuh bener-bener sangat bahagia Nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Ijabah Cinta Simak kelanjutannya hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Kak B10K Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye